Sebelum bikin paperbacknya, yuk kita bikin pisang keriting dulu Dijamin bakal ketagihan karena ini kriuknya renyah, bukan kriuk yang keras ya Oke, bahan utamanya aku pakai pisang kepok, aku belas jadi 4 Bisa pakai pisang apa aja kok yang ada di rumah kalian Kemudian untuk bahan-bahan lainnya, aku tulis aja ya, biar kalian lebih jelas Semua bahannya tadi diaduk-aduk sampai merata, terus ambil sekitar 6 sendok makan Untuk dijadikan adonan basah Jangan lupa adonan basahnya dicampur juga sama bahan-bahan yang udah aku tulis ya Masukin airnya bertahap, sedikit demi sedikit, sampai teksturnya kayak gini Kemudian masukin pisang yang udah dipotong-potong tadi ke adonan basah Lanjut gulung-gulungkan ke tepung kering tanpa ditekan-tekan ya, cukup diguling-gulingkan aja Setelah digulung ke tepung kering, harus langsung digoreng pakai minyak panas Goreng sampai warnanya golden brown kayak gini Dijamin kalau kalian gorengnya bener bakal renyah seharian Oke, sekarang lanjut ke tutorial bikin paperbacknya Kalau nggak ada paper food, bisa juga pakai kertas minyak Ditekuk jadi 2 kayak gini, terus potong ke 2 sisinya agar ukurannya sama Yang penting bentuknya itu persegi 4, semua sisinya sama Kalau udah kita lipat kertasnya jadi segitiga Terus ujung kanan kirinya dilipat ke bagian tengah segitiga seperti ini Udah deh, tinggal tarik bagian atasnya ke depan, terus tempel pakai stiker Kalau nggak ada stiker, bisa dimasukin aja ke bagian lipatan yang paling depan Jadi tanpa stiker pun hasilnya tetap akan rapi seperti ini Nah, misalnya mau dijual, pisang gorengnya dimasukin ke paperback kayak gini akan lebih menarik kan? Terus kita bisa juga kasih topping coklat glaze dengan rasa yang macam-macam Atau bisa juga dikasih topping keju parut di atasnya Gimana? Kira-kira kalian tertarik nggak?